Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan mungkin itu bisa saja berlaku bagi orang-orang yang hidup di zaman Alkitab. Dan masih banyak lagi yang mempertanyakan apakah benar bujisat itu masih ada. Nah, malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang dia mungkin bisa akan sharing pengalaman kehidupan mereka. Ya, mungkin bisa saat mereka dalam keadaan sulit, bahkan merasa ditinggalkan, tetapi mereka bisa bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan itu semua kenang bujisat yang mereka alami. Malam hari ini bersama saya, Pendeta Jimmy Sakul, dan juga partner saya. Silahkan. Selamat malam Miracle Friends, saya Dr. Herlina. Saya akan bersama-sama dengan suami saya dan narasumber kita pada malam hari ini. Kami akan melaksanakan acara dengan judul Mujisat Itu Nyata. Oke. Masih ada. Mujisat itu masih ada. Baik, selamat malam Ibu Sarinam Ginting. Selamat malam. Selamat malam Ibu Sarinam. Terima kasih. Selamat malam Dr. Herlina. Baik, sebelum kita akan berbincang-bincang, saya ingin membacakan CV yang saya sudah terima, narasumber kita pada malam hari ini bernama Ibu Sarinam Ginting. Tempat tanggal lahir di Kabung Tanah Karo, tanggal 19 Juli 1967. Lalu, memiliki satu orang suami bernama Bapak Marjuki. Dan mereka menikah tanggal 14 November 1995. Dan puji Tuhan dikarunnya dua orang anak. Yang pertama, Ayu Yoga Pratama, yang sekarang sudah berhubung 25 tahun. Dan yang kedua, Boyke Daniel Sabantanta. Betul ya, Ibu? Iya, betul. Daniel Sabantanta, yang sekarang berhubung 23 tahun. Wah, ini luar biasa. Ini cowok semua ya, Ibu? Iya. Lalu, riwayat pendidikan, beliau mengambil D3 keperawatan di Universitas Advent Indonesia tahun 1987. Wah, ini masih langka ini ya. Keperawatan D3 pada tahun 1987. Lalu, mengambil S1 keperawatan, melanjutkan lagi di Universitas Advent Indonesia tahun 2003. Ini ditambatkan ya. Lalu, mengambil Profession Nurse di Universitas yang sama di Universitas Advent Indonesia pada tahun 2005. Lalu, dalam pekerjaan, Ibu Sarina Mginting ini sudah melayani di Rumah Sakit Advent kurang lebih 32 tahun. Wah, luar biasa. Yang melayani di Rumah Sakit Advent selama 32 tahun. Dan ini dimulai pada tahun 1991. Wah, ini luar biasa. Nah, pada malam hari ini, lewat CV ini juga kami mendapat info bahwa Ibu Sarina Mginting ini menderita riwayat sakit pada waktu itu, merasakan ada bejolan di payudara sejak 2012. Dan tahun 2013, lewat MCU Karyawan Rumah Sakit Advent, dan juga lewat USG Payudara yang menyatakan ada masa dengan batas yang tidak jelas. Lalu, pada bulan Oktober dilakukan biopsi, dan hasilnya ini mengarah kepada keganasan. Lalu, dua minggu kemudian, mastectomy, mamai kiri, dan Desember itu mulai di kemo. Lalu, hasil dari PA atau patologi anatomi, stadiumnya itu 2 atau sampai 3. Lalu kemo 6 siklus, dan sampai sekarang menjalani terapi hormon. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Pendeta, Ibu Dokter Erlina, untuk mungkin lebih kepada secara klinis, ini lebih proporsional Ibu Dokter yang menanyakan ketimbang saya Pendeta. Silahkan Ibu Pendeta, Ibu Dokter. Iya, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Miracle Friends, pada malam hari ini kita akan mendengarkan pengalaman ya, suatu mujizat yang nyata, yang telah diterima, ataupun yang telah dijalani, Ibu Sarinem Ginting. Saya rasanya sih lebih nyaman kalau panggil Kak Sarinem Ginting ini ya. Kak Sarinem Ginting ini ya. Tentu kalau menghadapi suatu sakit kanker itu, mungkin ada suatu perasaan malu, atau perasaan takut, atau perasaan apa itu yang kita mungkin, Miracle Friends tidak pahami ya. Kira-kira bisakah kakak cerita awalnya apa yang dirasakan, ataupun gejala apa yang dialami, sehingga Kak Sarinem akhirnya mencoba untuk memberanikan diri untuk periksa ke dokter, dan ternyata setelah mengetahui gejala ini dan mendapatkan diagnosa, itu kira-kira bagaimana perasaan Kak Sarinem. Kemudian apa saja langkah-langkah yang diambil pada saat sudah mengetahui diagnosa dari penyakit yang telah diterima oleh Kak Sarinem. Silakan Kak. Ya, baiklah. Terima kasih. Selamat malam, Miracle Friends. Saya akan berbagi sedikit pengalaman ya. Saya sebagai perawat, itu dulu sudah menjadi pilihan saya ya, jadi otomatis mau disuruh kerja malam juga harus siap. Nah, saya sudah jalani beberapa tahun kerja malam itu, setiap kerja malam saya stres, nggak bisa tidur. Stresnya itu stres, nggak bisa tidur gitu. Mau sendiri di rumah, mau di asrama, udah digelapin semua, teman-teman saya nggak ada semua di asrama, tetap nggak bisa tidur. Kenapa saya ceritakan ini? Karena setelah saya terdiagnosa tadi, seperti yang sudah diceritakan oleh Pak Pendeta, saya berpikir ke belakang. Ke belakang, ada kemungkinan saya itu penyebabnya adalah, salah satunya adalah, itu tadi, kurang tidur ya, kurang tidur. Dan itu memang sudah menjadi resiko sebagai seorang perawat gitu, jadi harus diterima. Nah, udah itu, pas udah terdiagnosa itu, reaksi saya sih, apa ya, bisa dibilang kayaknya susah diterima gitu ya. Tapi saya, sebelum saya terdiagnosa itu, ada yang senior saya, yang sudah mendahului gitu ya, mendahului, dia malah sudah ada begitu, dia nggak cerita ke siapa-siapa, dia tahan-tahan, pas udah ketahuan, udah terlambat gitu. Jadi saya kan udah belajar pengalaman dari situ, jadi begitu, saya udah rasa-rasakan ada benjolan, benjolan itu kadang-kadang, apa sih, nggak terasa apa-apa, nggak terasa apa-apa, cuman kadang-kadang terasa kayak sakit, gitu ya, tapi abis itu hilang lagi. Nanti berapa lama kemudian, ada lagi kayak gitu. Jadi saya sih cuekin aja, nggak pernah saya datang ke dokter, hanya untuk itu. Nah, pas MCU itu, hasil kan semuanya normal nih, hasil semuanya normal, karena memang nggak sampai ke USG, cuman darah, urin, vesos gitu, yang diperiksanya, sama aronsen dada ya. Lalu saya kasih tahu ke dokter, ke MCU-nya, dokter, saya ada loh keluhan di payudah yang sebelah kiri, itu ada benjolan gitu, lalu dokternya bilang, yaudah USG, nah itulah tadi, sampai terdiagnosa itu, sampai, waktu itu saya merasa down, yaudah, udah terdiagnosa itu, tapi, saya pikir, ya gimana lagi, memang harus dijalani gitu, tapi, ya saya ada juga sebagai manusia ya, sebagai manusia, ada juga, lemahnya, saya sudah bilang ke anak-anak saya, waktu itu, anak saya yang yoga itu, masih SMA, terus, adiknya masih SMP, nah, pas saya begitu itu, mereka kan juga tahu ya, mama ini lagi galau gitu ya, kelihatan di nilai mereka, kelihatan di nilai sekolah mereka, jadi, saya bilang, kalian ini ya, mikirin mama, stres juga ya, mikirin mama, gak usah dipikirin, gak apa-apa, mama baik-baik aja kok, gitu, nah, udah mereka bilang, iya sih, memang mikirin gitu, jadi kelihatan memang, di hasil, ujiannya itu, nah, saat kemoterapi itu, oh iya, saya sudah, terdah nosa itu, banyak orang yang datang ke saya, yang teman-teman, yang menyarankan, inilah, itulah, inilah, tapi saya, iya-iya aja, tapi, saya sudah mengambil keputusan, saya harus ngikutin aja, apa yang dokter, instruksikan, gitu ya, jadi, saya jalani memang, yang dokter aja, ditambah, pola hidup sehat lah ya, pola hidup sehat, waktu itu kan, saya udah, pastinya gak, apa ya, gak kerja malam, dikasih di situ, ya malah sering istirahat di rumah, karena sakit ya, jadi, istirahat, memang udah cukup di situ, makanan-makanan juga bisa dibilang, udah sehat, saya tanya ke dokter saya, apa yang, gak boleh saya makan dokter, gitu kan, lalu dokternya bilang, yang penting, jangan yang, yang ada, makanannya hormon-hormon, jadi kayak, ayam broiler, terus, ikan-ikan air tawar itu, mas, dan nila, yang kita di sini ya, itu menjadi pantangannya, saya menjalani kemoterapi, saya menjalani kemoterapi, lalu, dia mendapatkan, ya pada umumnya, seperti orang-orang yang lain, yang kemoterapi, gak bisa makan, gitu ya, tapi puji Tuhan sih, saya gak sampai muntah, atau mual-mual, cuman, gak bisa nelan aja, begitu masuk mulut, mau ditelen, gak masuk, padahal gak ada, gak ada penyempitan juga sih, di ininya, di kerompongannya, tapi memang begitulah, harganya, yang orang yang gak bisa makan itu, jadi, setelah saya mengalami itu ya, saya, bekerja sebagai perawat, kalau ada pasien-pasien yang, mengatakan gak bisa makan, saya udah langsung empati banget, saya udah tahu rasanya itu, gak bisa makan seperti apa, jadi nanti, saya mau, ini, tawarkan, mau pengen makan apa, coba, sebutkan aja, nanti saya siapin, gitu. Tapi, namanya orang, gak ada selera makan, ya, gitu aja, gitu ya, mungkin, segitu aja dulu. Oh iya, baik, luar biasa ya, Kak, kalau saya dengar cerita dari Kak Sarinom ya, biasanya, awal-awal wanita itu, kalau misalnya ada benjolan di payudara, cenderung tidak terbuka ya, ya, kadang juga, tidak mau memeriksakan diri, langsung, wah takut nanti, kalau misalnya ada benjolan, nanti saya didianosis cancer, padahal belum tentu juga ya, tetapi namanya sebagai, kita sebagai wanita, walaupun itu ada benjolan sekecil apapun, baik terasa sakit ataupun tidak, tetapi kita tetap juga harus memeriksakan ke dokter. Nah, yang luar biasanya nih dari Kak Sari, ya, seperti yang kita dengarkan bersama-sama Kak Miracle Friends semua ya, begitu dokter menyatakan bahwa harus melakukan mastectomy, ya, kemudian, mastectomy itu artinya pembuangan pada payudara yang ada sel kansernya, ya, kemudian mungkin radiasi, setelah radiasi, kemudian sel-sel kanker yang sudah menyebar ke seluruh tubuh itu, dikejar dengan kemoterapi. Nah, banyak sekali pasien-pasien itu bahkan tidak mau melanjutkan pengobatannya dengan kemoterapi. Nah, Kak Sari yang sebagai seorang perawat yang dengan latar belakang medis tentu mengetahui bahwa pengobatan yang berhasil itu juga memang harus dengan kemoterapi juga ya, walaupun setelah mastectomy, tetapi ada juga yang latar belakang medis juga akhirnya memutuskan tidak mengambil langkah yang sesuai dengan anjuran dari dokter tersebut, ya, tetapi, puji Tuhan, Kak Sari 6 berani mengambil langkah itu, dan sekarang Miracle Friends, kita lihat kondisi Kak Sari 6 dalam keadaan kondisi yang sehat-sehat saja. Nah, Kak Sari 6, boleh nggak waktu misalnya, waktu Kak Sari 6 ini mendapatkan suatu diagnosis, dokter itu adalah kanser payudara, pernah nggak mengalami ada suatu perasaan takut ya, perasaan, wah, berarti saya ini istilahnya sudah jelas ya, kan banyak kanser itu survival life-nya itu kan bisa 6 bulan atau 1 tahun tergantung dari stadium-stadiumnya. pernah nggak Kak Sari 6 pada saat terdiagnosis kanser itu merasakan suatu perasaan yang sedih, ataupun ada perasaan putus asa, atau ada perasaan takut mati, ya, kemudian bisa nggak Kak Sari 6 menceritakan bagaimana akhirnya Kak Sari 6 bisa melewati masa-masa sulit itu, ataupun perasaan-perasaan takut seperti itu. Nah, miracles, kalau kita lihat Kak Sari 6 ini sekarang, ini sudah suatu kondisi yang sehat ya, suatu kondisi yang berani ya, seperti itu. Kita mungkin tidak lihat waktu saat, masa-masa yang paling sulit, gitu ya. Bisa nggak boleh Kak Sari 6 ceritakan bagaimana perasaan-perasaan itu, kemudian bagaimana akhirnya Kak Sari 6 bisa mengalahkan perasaan-perasaan tersebut. Silakan Kak Sari. Ya, terima kasih. Bisa dibilang kalau waktu awal-awal itu, kalau air mata ditampung ya, bisa berliter kayaknya. Bisa berliter-liter, karena sebentar-sebentar sudah mengalir, sebentar-sebentar sudah mengalir gitu. Terus ini apa, yang tadinya saya bisa dibilang berdoanya, berdoa biasa-biasa aja gitu ya. Nah, pas terbiak nosa itu, ini lutut sudah berfungsi. Berfungsi, jadi sering berlutut, berdoa kusuk sama Tuhan ya. Kalau tidak mengalami itu, mungkin berdoanya ya gitu, itu tadi. Sebagai formalitas aja, nggak pernah sampai kusuk banget. di sinilah saya merasakan berdoa yang kusuk. Kalau saat saya lagi sendirian di rumah, saya bertelut. Bertelut, di kamar itu ada poster Tuhan Yesus, saya menghadap ke sana. Jadi saya berpikiran seolah-olah dia mendengar saya, dia melihat saya gitu ya. Waktu itu, saya tiap kali datang ke poli, kontrol gitu ya, waktu masih baru-baru operasi, baru-baru operasi, maaf ya, baru-baru operasi itu, di situ masih galau terus. Ada satu orang yang membuat saya semangat, langsung bangkit gitu ya, ada namanya, kalau Dr. Harlina, atau itu Dr. Haryono ya, saya lagi duduk, terus dia, mungkin melihat saya lagi susah gitu ya, dia duduk di sebelah saya. Terus sudah itu, kenapa? Katanya gitu. Biasa dok, kontrol gitu. Emang kenapa? Ke dokter siapa gitu. Terus lalu saya cerita, ah, nggak apa-apa, dia tepuk lutut saya gitu ya, nggak apa-apa, katanya gitu. Kakak saya sudah melewati, bisa kok. Bisa kok. Santai aja, tenang aja, pasti bisa gitu. Lari situ saya mulai bangkit ya, mulai bangkit saya, saya nggak terlalu stres lagi, pokoknya saya harus jalanin semua gitu. Nah, pas saat sebelumnya itu, bisa dibilang, saya sudah siap mati pun siap gitu waktu itu ya. Siap mau mati. Jadi, kalau anak saya yoga itu, bawa motor, kalau kenceng, biasanya saya udah langsung bilang, bang, pelan. Bang, pelan gitu. Waktu itu, mau dia sekenceng apa, saya diam aja. Mau mati, mati aja gitu. Udah sempat, sempat dulu begitu. Oke. Terima kasih Kak Sari, ini menarik sekali kisahnya. Kalau boleh, saya tahu, kami tahu lah ya, dengan pemirsa di Miracles, Friends juga pengen tahu, kira-kira, apakah ada motivasi, apa yang membuat kakak pengen bangkit? Ya, selain dokter tadi ya. Dan, dengan kisah ini, apakah Kak Sari, lebih mempercaya, bahwa mujizat itu, masih ada? Gimana kira-kira Kak Sari? Ya, kalau itu, selalu saya percaya. Selalu saya percaya, ada mujizat ya. Cuman, kadang-kadang itu tadi, lupa, ke arah sana, udah, otaknya sudah, udah, ini ya, udah error mungkin gitu ya. Tapi nanti, pas sadar lagi, ya itu tadi, saya berlutut. Saya percaya, pasti Tuhan bisa tolong gitu kan. Pasti bisa tolong. Dan memang kenyataannya begitu. Memang kenyataannya Tuhan sayang sama saya, dan sama saudara-saudara semuanya. Luar biasa. Nah, kalau saya tadi lihat di CV yang saya baca, kan dari 2013, sekarang sudah 2022. Berarti kurang lebih, udah hampir 10 tahun ya, 10 tahun lah lebih, Kak Sari, tetap survival, dan mungkin menjadi motivasi banyak-banyak orang. Nah, lewat pengalaman hidup Kak Sari, kira-kira ada nggak yang boleh di-share kepada sahabat-sahabat Miracle Friends, apa yang harus kita buat dalam keadaan down, lalu dari segi kesehatan, apa yang perlu kita buat, Kak? Mungkin, selama ini mungkin ada treatment-treatment yang Kak Sari buat. Nah, bisa di-share nggak treatment-treatment apa, lalu apa yang bisa dibagikan, motivasi ini kepada sahabat-sahabat Miracle Friends? Silahkan, Kak. Ya, itu ada pengaruh dari orang sekeliling kita ya, orang-orang terdekat kita, keluarga ya, seperti saya, suami, anak-anak, anak-anak itu nggak pernah, nggak bikin saya susah gitu ya, malah mereka bilang, apa yang bikin mama senang, udah bikin aja, mama mau apa, bikin aja gitu, nggak apa-apa gitu kan. Nah, ada satu-satu ayat sih, yang selalu jadi sandaran itu, yang tertulis dalam amsal itu ya, hati yang gembira itu, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, itu memang sangat benar, sangat benar, jadi kita kalau memikirkan yang susah-susah juga ya, kita memikirkan ke depan, nanti saya begini, nanti suami saya kalau saya mati, suami saya menikah lagi, ngapain kita pikirkan itu, ngapain kita pikirkan itu, kan itu belum pasti terjadi, jadi nggak usah berpikirkan yang belum terjadi, pikirkan aja yang sekarang ini, yang membuat kita bahagia, membuat kita dekat dengan Tuhan, begitu menurut saya pendeta. Ya, betul ya, jadi memang motivasi ini sangat berguna sekali, khususnya bagi miracle friends ya, lebih dekat kepada Tuhan, dan mungkin ya, kita juga mungkin menjaga pola makan kita juga mungkin, ya Kak Sari ya, supaya kita lebih sehat tentunya ya. Nah, oh iya, waktu 10 tahun itu, terapi, ada terapi yang Kak Sari lakukan? Kak Sari lakukan, ada terapi? Di luar kemoterapi itu, sesudahnya itu ya, terapi hormon, 5 tahun pertama, dikasih, kata dokter, ini 5 tahun ya, sehari satu kali aja sih memang, udah jalan 5 tahun, 5 tahun, udah selesai 5 tahun, saya datang ke dokter, udah 5 tahun loh, gitu kan. Terus, oh iya katanya gitu. Terus, dilanjut lagi ya, hah? Kok dilanjut lagi? kiranya udah selesai gitu, ternyata masih dilanjut lagi sama yang lain gitu, sampai sekarang ini udah tahun ke 2 atau 3 lah, masih minum obat sekali sehari aja, dan itu, itu semua nggak perlu bayar, untungnya udah ikut BPJS, semuanya di cover sama BPJS. Kalau dulu itu, kemonya itu kan belum ada BPJS ya pendeta? Iya. Belum ada BPJS dan obat-obat kuliah itu dulu mahal. Iya. Maafal, semua itu, ya itu bersyukur juga, saya kerja di, menjadi bagian dari rumah sakit APN, jadi itu semua dulu, dibayarkan oleh rumah sakit gitu. Oke, oke, oke. Silahkan dokter Helina, ada yang boleh ditanyakan. Iya, ada yang bisa sampai, Pak Kasari, silahkan. Oh iya, silahkan. Nah, sudah selesai kemo itu dulu ya, saya kan kembali lagi nih, kerja lagi seperti biasa, kerja malam lagi gitu ya. Oh iya. Tuhan sayang sama saya ya, jadi kepikiran lah sama saya, mungkin kalau saya nggak kerja malam bisa kali ya. Nah, lalu saya bikin lah permohonan, permohonan ke kantor perawatan, supaya saya tidak kerja malam gitu ya. dan puji Tuhan juga, Tuhan masih sayang, di ACC saya nggak kerja malam, dipindahkan ke rawat jalan. Jadi, semenjak di rawat jalan itu, saya, berapa bulan kemudian, saya cek lagi, SGOT, SGPT-nya normal, puji Tuhan. Udah itu normal, siapa tahu naik lagi, cek lagi yang kedua kali, beberapa bulan kemudian, normal. Jadi, memang solusinya, jangan kerja malam lagi saya, waktu itu. Dan puji Tuhan sampai sekarang, saya nggak kerja malam. Nah, udah itu, pas pandemi ya, pas pandemi, saya salah satu yang dikhawatirkan oleh dokter saya, dokter saya itu dokter Panji Irani itu ya, dokter Panji Irani, dia bilang, Suster Sari, pokoknya, jangan nggak aman ya, kerja di bagian, apa, yang bertemu dengan pasien-pasien yang infeksius, yang ada infeksi-infeksinya, nanti gampang terkena gitu. Terus, kalau boleh, yang non-klinis sih, maksudnya, yang nggak bertemu dengan pasien, tapi, saya masih perlu kerja, masih perlu kerja, masih perlu uang, anak masih kuliah, waktu itu ya, masih kuliah, ada yang masih SMA, saya bikin permohonan, akhirnya rumah sakit, membuat kebijaksanaan lah, supaya saya ditempatkan di, klinik yang tidak infeksius, jadi bagian saraf, bagian bedah gitu. Sampai sekarang itu, dan puji Tuhan, sampai sekarang, biarpun teman-teman saya, ada beberapa yang kena positif COVID, saya, puji Tuhan, kena gejala pun nggak pernah. Amin. Jadi, nggak pernah disweb di rumah sakit. iya, amin, puji Tuhan. Luar biasa. Luar biasa, para call friends, kalau tadi kita dengar awal cerita dari Kak Sari ya, pada saat dia terdiagnosa cancer, kemudian harus menjalani suatu pengobatan itu, kekuatan yang dia dapatkan itu, penghiburan yang dia dapatkan itu, memang Kak Sari semuanya minta dari Tuhan ya. Saya jadi sentuh mendengar kisah tadi, sampai ada gambar Tuhan Yesus, kemudian Kak Sari, di situ seperti rasanya langsung berbicara kepada Tuhan. pasti kekuatan itu kita tidak dapatkan, kalau kita minta kepada manusia, miracle friends. kalau kita minta kepada Tuhan, kekuatan itu Tuhan akan berikan. Ya, seperti itu. Dan kemudian, dukungan dari suami, dukungan dari anak-anak, dukungan dari keluarga itu, memberikan peran yang sangat penting juga, untuk kesembuhan dari Kak Sari. Dan kemudian, perubahan yang drastis, yang dilakukan dari tempat pekerjaan, adalah memang tidak lagi melakukan dinas malam ya, karena memang dinas malam itu, itu kurang lebih, waktunya memang kurang lebih 10 jam, kita itu tidak tidur. Seandainya juga ada tidur, orang-orang bilang itu selalu tidur-tidur ayam ya, mata tertutup, tapi sebenarnya terjaga-jaga, seperti itu ya, karena saya juga mengalami. Bahkan tadi fungsi hatinya juga, nggak pernah turun, seperti itu ya. Bayangin sebulan itu mungkin ada 6 atau ada 8, sebagai seorang perawat untuk dinas malam, tapi setelah pindah ke rawat jalan, tidak ada dinas malam, kemudian tidak ada kontak juga dengan pasien infeksius, Kak Sari merasa lebih baik. Nah, yang luar biasanya lagi, ini miracle spread, bayangkan selama pandemi COVID, mulai dari COVID yang pertama, COVID varian Delta, COVID varian Omikron, sampai yang sekarang mudah-mudahan varian XBB ini juga, Kak Sari juga jangan sampai pernah terpapar ya. Amin, amin. Terima kasih. dengan virus COVID. Ini juga salah satu yang saya kaget ya, kaget melihat ternyata juga yang survivor cancer bisa juga bertahan ya, tidak terpapar dengan virus COVID. dan itu tentu juga merupakan usaha yang keras yang dilakukan oleh Kak Sari, dan Tuhan juga menyertai dan memutuskan kepada Kak Sarinem. Nah, Kak Sari, apakah ada pengaman yang bisa dibagakan ke Miracle Friends, tips-tips atau segala, apa saja yang boleh dibagikan yang membuat Kak Sari itu bisa saat ini bisa survive ya, selain juga Kak Sari konsisten dengan pola hidup sehat, konsisten juga dengan pengobatan dokter ya, 5 tahun. Nanti setelah ini itu programnya, apalagi kita juga belum tahu ya, tetapi apakah ada lagi yang ingin di-share kepada Miracle Friends, mungkin ada lagi satu tips-tips lagi yang membuat Kak Sari itu bisa sekarang bisa survive, silakan Kak Sari. Ya, terima kasih. Dengan pengalaman saya ini ya, ini dulu rambut saya sempat botak. Sempat botak ya, sama sekali tinggal satu-satu gitu, udah kelihatan kulit kepala gitu lah, jadi begitu selesai kemo, puji Tuhan tumbuh lagi seperti sebelumnya. Nah, teman-teman saya yang dibangsal gitu ya, kalau ketemu pasien yang udah terdiagnosa seperti saya, terus disuruh kemo ketakutan, mau kemo gitu ya, yang mereka takutkan itu setelah saya ikuti gitu ya, karena saya sering dipanggil sama teman-teman, Kak, ayo dong, yakinkan pasien ini dia nggak mau kemo gini-gini, kan kakak udah pengalaman gitu, ayo dong gitu, Oke, ayo gitu. Nah, rata-rata pasien itu yang ditakutkan, yang nggak pentingnya menurut saya ya, rambut ini. Rambut ini kan biarpun nggak ada rambut, kan masih bisa ditutup pakai topi, pakai wik gitu sebenarnya ya. Itu banyak yang ditakutkan dokter. Banyak yang ditakutkan. Lalu saya bilang, ini rambut saya dulu udah habis loh. Habis dulu, benar-benar habis botak gitu. Nggak usah takut, nanti begitu udah selesai kemo, nanti dia akan tumbuh lagi gitu ya. Termasuk ada yang terakhir itu, yang sharing sama saya itu, yang namanya Meri, Meriati yang di Istiabudi, si Hombing ya, Meriati si Hombing, itu yang takut juga dia ini, oh, lihatlah rambut kok ini sekarang, ini dulu botak, nggak usah takut, nggak ada rambut juga emang kenapa gitu, saya bilang gitu ya. Ya kan nggak ada rambut, malah enak loh, dingin kepalanya kan, nggak ada panas-panas. ya nggak usah, jadi miracle friends, kalaupun kita sudah terdiagnosa gitu ya, ikutin aja, yang dokter mau itu, kita jalanin pengobatan dokter, kalaupun misalnya ada yang menyarankan, ya kayak, apa ya, herbal-herbal gitu, misalnya, ya itu biarlah jadi, jadi sebagai tampahan aja, jangan cuma herbal aja, karena memang herbal bagus, tapi yang sudah ada di badan kita ini kan, nggak bisa cuma dengan herbal aja, karena ini bisa dibilang, kalau kanker ini kan, udah menjalar ke darah-darah kita, jadi memang untuk mematikannya itu, dengan obat kemoterapi gitu, ada juga dengan radioterapi, kalau saya sih nggak menjalani radioterapi, cuma kemoterapi, jadi biarpun disuruh kemoterapi, biarpun disuruh radiasi, jalanin aja, nggak apa-apa, kalau kita menjalannya dengan hati ikhlas, apa ya, kita percaya sama Tuhan, Tuhan pasti menolong kita, itu pasti terjadi, jadi nggak usah khawatir, biarpun terdiagnosa gitu ya, dan kalau kita sudah merasa ada gitu, yang aneh gitu di badan kita, ada yang penjolan apa gitu, nggak usah ditahan-tahan lah ya, kalau saya dulu tahan-tahan misalnya, ah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah, mungkin beda ceritanya dengan sekarang ya dokter, ya mungkin saya sudah beda lagi, dunia saya mungkin udah beda lagi, nggak seperti sekarang gitu, jadi apa ya, ya kita hidup itu kita jalanin aja, yang saya paling merasa membuat kuat itu ya, apa yang saya alami, sesakit apapun yang saya alami, tidak melebihi sakitnya yang Yesus alami waktu di Rai Salib gitu ya, jadi apa ya, kita jalanin sajalah, kita jalani, kita penuh merasa bersyukur, kita minta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan menolong kita. amin, 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 puji Tuhan. baik, Kak Sarih, terima kasih banyak, sudah berbagi, sharing dengan kita, pengalaman, berjalan bersama dengan Tuhan, dan memang betar, benar, puji kekses itu masih ada. sebelum saya akhiri, saya ingin berbagi dari kitab suci, ayat alkitab yang saya ingin sharing juga, khususnya buat Kak Sari, dan juga bagi pemirsa di rumah, saya ambil dari kitab Yohanes, pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang kelima, ayat ke-17, firman Tuhan katakan demikian, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ketika Yesus dalam pelangan di dunia ini, ribuan tahun yang lalu, mujizat selalu ada dan terjadi bagi umat Tuhan. Mereka mengalami kesembuhan, kelepasan, pemulihan. Namun di zaman sekarang ini, tidak sedikit orang yang berpikir bahwa, mujizat itu masih berlakukah? Apakah masih relevankah sampai sekarang ini? Tetapi nyatanya, faktanya, Tuhan masih melakukan mujizatnya sampai sekarang. Bila mana ada orang yang tidak mengalami mujizat, bukan karena Tuhan tidak sanggup melakukannya, seperti saya ingat, teringat firman Tuhan katakan dalam kejadian 18.4, dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Artinya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apapun juga. Tetapi, dengan pengalaman Kak Sari, kita dapat matahui bahwa Tuhan masih bekerja saat ini sama seperti ayat yang kita bacakan tadi. Lalu ayat yang kedua, saya ingin bacakan di dalam Yohanes, pasal yang ke-16, ayat yang ke-33. Dikatakan begini, hal-hal ini telah kukatakan kepadamu, agar di dalam engkau dapat memperoleh damai sejahtera. Di dunia ini, engkau akan mengalami kesukaran, tetapi teguhkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Ayat ini menjadi motivasi ya, perenungan bahwa, mungkin kita mengalami kesukaran. Ya, salah satu yang terjadi bagi Kak Sari, tetapi ingat, Yesus sudah mengalahkan dunia. Bahkan Kak Sari bisa mendapatkan mujizat dari Tuhan. Ini salah satu janji buat kita, khususnya juga bagi para miracle friends yang mungkin mengalami kesukaran. Masalah yang hebat, jangan pernah lupa, Tuhan selalu ada buat kita. Malam hari ini, kita akan tutup dengan berdoa, seri tutup berdoa buat Kak Sari, buat suami, buat anak-anak, dan biarlah Kak Sari terus menjadi inspirasi bagi semua orang, dengan demikian pekerjaan Tuhan akan diselesaikan, dan kita tentunya akan menerima berkat-berkat hari Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, malam hari ini kami sangat bersuka cita. Kami sangat bersyukur oleh karena Tuhan masih mencintai kami. Lewat pengalaman hidup Kak Sari, ia telah bercerita bagaimana Tuhan senantiasa menolong dia dalam keadaan sulit apapun. Kami percaya hal yang sama akan terjadi juga bagi umat-umat Tuhan yang percaya, yang hari ini sedang menyaksikan, bila mana ke dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Hari ini, kami berdoa secara khusus bagi Kak Sari dan keluarga, suami, dan juga anak-anak yang sudah dipercayakan. Tuhan yang akan memberkati keluarga ini, terlebih khusus Kak Sari dalam tugas pelayanannya di Rumah Sakit Advent Bandung. Bila Tuhan yang akan memberikan hikmat akal, gudi, kesanggupan kepadanya, agar ia boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Bahkan dia dapat menolong orang banyak, dan dapat memberikan sukacita, dan dapat menginspirasi juga banyak orang dalam pengalaman kehidupan. Malam hari ini, biarlah Tuhan, banyak orang-orang yang terberkati, melihat akan program acara ini, sehingga mereka selalu datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, sehingga berkat-berkat rohani, bahkan berkat kesembuhan, boleh menjadi bagian mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah mana kami mengakhiri, akan program kami malam hari ini, biarlah kasih sukacita dan nama sejahtera dari Tuhan, boleh menjadi bagian kami masing-masing. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sari, tentang pengalaman hidup, sharingnya luar biasa, mudah-mudahan sehat terus, dalam buat suami dan juga anak-anak, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih, Pak Sari. Sama-sama. Baiklah. Terima kasih Kak Sari, terima kasih dan inspirasinya. Baiklah, mereka, friends. Demikian acara kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. 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 Terima kasih.